Pada saat berada di perut bumi itu, Atapolo ini mengeluarkanlah air berwarna merah. Sementara Atambupu mengeluarkan air berwarna putih. Dan anak yatim piatu tadi mengeluarkan air berwarna biru di dalam situ. Jadilah itu Danau Tiga Warna, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak. Jadi di hari Selasa malam ini aku akan kembali ngebahas salah satu wisata alam yang berada di Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang keindahannya ini sudah terkenal di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan nih, Wak, ya saking indahnya. Wisata alam ini sempat dijadikan sebagai gambar pada nominal uang kertas Rp5.000 yang terbit pada tahun 1992 lalu. Udah bisa nebak lah ya, pasti wisata alam ini gimana ya, kan? Iya, betul sekali. Yaitu Danau Kelimutu atau yang sering kita sebut dengan nama Danau Tiga Warna. Aku jujur aja nih, Wak, ya. Awalnya tuh nggak tahu nama Kelimutu. Aku tahunya Danau Tiga Warna. Oh, ternyata Danau Tiga Warna ini rupanya dinamakan Danau Kelimutu. Sama nggak sih, kita? Nah, dari awal ditemukannya Danau ini, Wak, bukan hanya para pencinta alam saja yang datang untuk bisa menikmati keindahannya, tetapi juga para peneliti yang penasaran dan ingin tahu bagaimana kejadian alam yang amat langka ini karena perubahan warna air di Danau Kelimutu itu hanya bisa terjadi. Selain itu juga, Wak, ya ternyata Danau Kelimutu ini juga ada legendanya pasti. Malah penamaan Danau-Danau ini juga berdasarkan legenda yang sudah berakar di masyarakat setempat. Jadi nggak heran, Wak, kalau memang ada informasi yang beredar bahwa Danau Kelimutu ini juga tidak terlepas dari yaitu hal-hal mistis karena legendanya. Jadi nggak usah berapa lama, kita langsung masuk aja ke cerita tentang asal-muasal Danau Kelimutu atau Danau Tiga Warna ini, Wak, ya. Check it out! Oke, Wak, jadi Danau Kelimutu ini ditemukan oleh Van Soekhelen, seorang warga negara Belanda pada tahun 1915, Wak. Kemudian pada tahun 1929, seorang seniman yang bernama Ye Bowman melukis dan menulis tentang Danau ini. Sejak saat itu banyaklah tuh orang-orang yang penasaran untuk bisa berdatangan untuk menyaksikan keindahan dari Danau ini, Wak. Nah, Kelimutu ini merupakan gabungan dari kata keli yang berarti gunung dan kata mutu yang berarti mendidih. Kemudian diartikanlah itu menjadi gunung mendidih. Pintar! Nah, Danau Kelimutu ini, Wak, berada di puncak Gunung Kelimutu. Gunung Kelimutu sendiri adalah gunung berapi yang memang terletak di Pulau Flores, Provinsi NTT Indonesia. Dan lokasi gunung ini berada di desa Pemo. Ya gitu lah, mohon maaf ya, kalau tersalah sebut aku. Dia kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Aku sebenarnya gak bingung lah kalau udah ketemu nama tempat yang ada E-nya. Temu E-keras apa E-lemput ini? Mohon maaf ya, sekali lagi warga kalau misalnya ada yang salah sebut Kabupaten Ende ya. Soalnya aku gak ada teman orang Flores, Wak. Mohon maaf. Oke, lanjut lagi. Dan kawasan Danau Kelimutu ini terletak di ketinggian kurang lebih 1639 meter di atas permukaan laut, Wak. Nah, letaknya memang berada di ketinggian ini membuat udara di sekitar kawasan danau ini pun dingin dan sejuk. Tapi, Wak, pengunjung tidak diperbolehkan menghabiskan waktu terlalu lama di sekitar danau. Karena memang danau ini menghasilkan gas yang agak kurang baik lagi untuk kesehatan. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kok bisa nak sampai ke bentuk danau di puncak gunung tuh, Wak? Nah, jadi dipercaya, Wak, bahwa danau tersebut sebenarnya adalah sisa dari 3 kawah besar. Nah, ketiga sisa kawah inilah yang kemudian berubah menjadi danau kawah dengan warna air yang berbeda. Kedalaman yang berbeda dan juga ukuran diameter yang bervariasi. Dan danau-danau inilah yang kemudian dikenal dengan Danau Kelimutu. Nah, sesuai dengan namanya tiga warna, berarti Danau Kelimutu ini memiliki juga tiga danau. Bukan satu danau ada tiga warnanya, bukan. Aku pertamanya juga pikirnya kayak gitu. Tapi ketiga danau ini, yang ketiganya ini disebut Danau Kelimutu semua, masing-masingnya ada namanya, Wak. Yang pertama adalah Tiwu Atapolo. Dimana Tiwu Atapolo ini berwarna merah dengan kedalaman kurang lebih 64 meter dengan luas 4,5 hektare. Yang kedua Tiwu Nuwamurikoofai, yaitu danau berwarna biru dengan kedalaman sekitar 127 meter dan luas 5,5 hektare. Dan yang ketiga yaitu Tiwu Atabupua, yaitu danau yang berwarna putih dengan kedalaman 67 meter dengan luas 4 hektare. Ketiganya ini disebut Danau Kelimutu, tapi masing-masingnya memiliki nama tersendiri untuk bisa membedakannya. Nah, tapi walaupun begitu, warna-warna tersebut ya itu selalu berubah-ubah seiring dengan perjalanan waktu. Kok bisa warnanya berubah-berubah ya kan? Jadi, Wak, ada pun perubahan warna air di tiga danau itu terjadi sejak letusan gunung Kelimutu pada tahun 1886, Wak. Menurut para ahli, perubahan warna pada air tersebut disebabkan oleh suhu gas yang ada di dalam danau. Terus juga gegara kandungan logam dan lumut di dasarnya. Nah, pengaruh aktivitas vulkanik juga, kandungan biologis di sekitarnya, dan juga kandungan geologis yang ada di bawah danau. Semua inilah yang akhirnya mempengaruhi perubahan dari warna itu. Geoteknologi Lipi Bandung mencatat sebanyak 12 kali perubahan warna dalam kurun waktu 25 tahun telah terjadi di Danau Kelimutu ini, Wak. Danau tiga warna Kelimutu ini masing-masing juga memang memiliki warna yang berbeda seperti yang aku kasih tau tadi kan. Tapi sesekali juga, Wak, warna ketiganya ini bisa pula menjadi sama. Dan menurut sejala nih, Wak, ya, perubahan warna tersebut terjadi pada yang pertama, satu abad silam. Di saat Van Suchtelen orang Belanda itu menemukan danau ini, ha, dia menemukan Tiw Atopolo berwarna merah darah. Tiw Nurimuri Koifai berwarna hijau jamrut. Sedangkan Tiw Atambupu berwarna putih. Itu yang pertama kali ditemukan sama si Bapak Belanda ini. Kemudian pada tahun 1915-1960, Wak, Tiw Atambupu yang awalnya ditemukan berwarna putih berubah warna, Wak, di periode tahun ini. Yaitu lebih sering berwarna hijau lumut, hitam, coklat tua, terkadang juga biru, dan pernah dua kali menjadi putih. Nah, kemudian di tanggal 9 April tahun 1996, ketiga danau ini, ha, memancarkan warna hijau muda. Ketiga-tiganya sama warna ya semua. Lalu di 2004, Tiw Nuwamuri Koifai yang awalnya ditemukan hijau jamrut sama Bapak Belanda itu, kan lebih pekat kan? Nah, di tahun ini, Wak, sering berubah berwarna hijau muda, dan pernah juga menjadi biru sebanyak 6 kali, putih 10 kali, dan yang terakhir warna hijau ke putih telur rasin lah gitu, Wak. Lalu di akhir 2008, Tiw Atapolo yang awalnya ditemukan warna merah darah tuh, Wak, berubah warna juga, Wak, jadi coklat kehitaman, terus berubah lagi menjadi hijau tua. Sementara di tahun ini, Tiw Atambupu yang warna putih tadi, berubah dari hijau lumut kehitaman menjadi hijau muda. Dan di tahun yang sama juga, Wak, ketiga danau ini berubah warna yang sama lagi, menjadi warna hijau muda. Lalu berubah lagi, Wak, di bulan Juli tahun 2010, Tiw Nuwamuri Koifai berubah warna menjadi hijau muda kebiruan, Wak. Terus Tiw Atapolo berubah menjadi hijau, dan Tiw Atambupu berubah menjadi hijau lumut kehitaman. Lalu dilanjutkan lagi, di awal tahun 2017, Tiw Atapolo berubah dari hijau muda menjadi hijau lumut. Jadi memang berubah-berubah terus. Nah, kalau sekarang tahun 2021, aku nggak tahu nih warnanya kayak gimana. Mungkin ada, Wak, di sini yang sempat ke sana di tahun ini. Boleh, Wak, komen di bawah sekarang warna ketiga danau itu apa. Nah, sebagai gunung yang memang masih aktif, Wak, perubahan air di danau ini pun kemudian dijadikan sebagai salah satu parameter dalam menentukan status kesiapsiagaan bencana gunung api. Dan menurut para peneliti Lipi, Wak, perubahan warna di tiga danau ini menunjukkan adanya aktivitas vulkanik. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Februari tahun 1992, kawasan danau tiga warna Kelimutu ini resmi ditetapkan sebagai kawasan konservasi... Ditetapkan sebagai kawasan konservasi alam nasional, Wak, gitu. Dan danau Kelimutu sendiri menjadi tanggung jawab dari Balai Taman Nasional Kelimutu, yang merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis atau UPT Direktorat General Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kawasan Taman Nasional dengan luas 5.300-an hektare ini diapit oleh 24 desa atau kelurahan penyangga yang terletak di lima kecamatan, yaitu kecamatan Kelimutu, kecamatan Wolojita, kecamatan Dona Timur, kecamatan Dona, dan kecamatan Detusoko. Halo, wawak yang aku sebut di kecamatan itu, apa kabar? Dan dari 24 desa atau kelurahan yang ada di sekitar Taman Nasional Kelimutu itu, mereka tergabung dalam sebuah organisasi yang disebut Forum Masyarakat Adat Penyangga Taman Nasional Kelimutu. Dan masyarakat adat penyangga Taman Nasional Kelimutu ini tinggal mengelompoklah itu di sekitar rumah-rumah adat mereka sesuai dengan klannya masing-masing, Wak, pada perkampungan-perkampungan adat yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kelimutu itu. Terus, pada beberapa perkampungan adat ini, terdapatlah juga rumah-rumah adat yang masih asli, misalnya di kampung adat Wologai, di desa Wologai Tengah, dan kampung adat Saga, Wak, di desa Saga. Sementara beberapa perkampungan adat lainnya itu telah terpengaruhi oleh modernisasi, katanya. Memang akan aku jelaskan sedikit tuh beberapa wilayah-wilayah di sekitar Danau Kelimutu, biar nanti kalian tahu juga gitu ya, kan? Nah, sekarang nih, Wak, tadi kan udah aku jelaskan tuh beberapa alasan kenapa Danau Tiga Warna ini bisa berubah-berubah warna. Seperti yang aku bilang di awal tadi, wisata alam di Indonesia ini pasti juga tidak terlepas dari beberapa kisah legenda atau mitos juga. Yang menurut aku pribadi juga menarik aja untuk sekedar kita denger gitu, kan? Nah, sekarang baru nih kita masuk ke legenda dari Danau Kelimutu, Wak. Check it out. Oke, Wak, jadi seperti halnya tempat wisata alam lain di Indonesia, Danau Kelimutu ini memiliki sejarah tersendiri juga. Walaupun memang perubahan warna yang terjadi di kawasan Danau ini telah dibuktikan secara ilmiah, tapi tetap aja pasti akan ada mitos dan rumor mistis yang selalu melekat, yang beredar juga di masyarakat terkait asal-muasal dari Danau Kelimutu ini, pastikan. Nah, sebelum ilmuwan hadir untuk bisa mengungkapkan alasan ilmiah mengapa air Danau ini dapat berubah warna, Wak, rumor dan mitos tentang hal tersebut ya sudah menyebar juga lah di kalangan masyarakat sebelumnya. Nah, apa itu? Gini, Wak, konon katanya sejarah Danau Kelimutu itu dimulai dari Danau Kelimutu yang ditinggali oleh konde ratu dan rakyatnya. Nah, dari beberapa rakyat tersebut, Wak, terdapat dua orang yang dikenal memiliki kekuatan, yaitu Atapolo dan Atambupu. Masih ingat kan tadi nama apa? Dua dari nama danau yang sudah aku sebutkan sebelumnya, kan? Nah, ini ada kisahnya juga, Wak. Nah, jadi Atapolo ini konon katanya merupakan penyihir jahat yang selalu membuat manusia ini menderita. Sedangkan si Atambupu ini adalah seorang penyihir juga yang memang dapat menangkal sihir dan hal jahat yang diperbuat oleh Atapolo. Berarti kayak penyihir baiknya lah gitu. Nah, kisah sejarah Danau Kelimutu ini, Wak, bermula ketika adalah itu seorang anak yatim piatu meminta perlindungan kepada Atambupu penyihir baik ini. Dan permintaan tersebut pun disetujui dengan syarat anak tersebut tidak akan bermain jauh dari jangkauan Atambupu. Supaya apa? Supaya terhindar dari mangsa Atapolo. Tapi saat Atapolo ini berkunjung di tempatnya Atambupu, Wak, dia menciumnya ada aroma anak, yaitu anak tersebut, anak yatim piatu tadi, dan ingin menyantapnya dengan segera. Namun Atambupu mencoba untuk bisa mengulur waktu dan membuat perjanjian dengan Atapolo, di mana Atambupu ini meminta agar anak yatim piatu tersebut tidak dimangsa langsung. Melainkan saat si anak ini telah tumbuh menjadi dewasa nanti, kata dia. Jadi diulurnya udah jangkau santap sekarang nanti aja waktu dia ada dewasa. Dia kan masih kecil tuh. Dengan maksud untuk mengulur waktu supaya mungkin nanti Atambupu ini bisa mencari cara supaya anak ini selamat lagi tua. Dia lah disetujui sama Atapolo. Nah singkat cerita, sejarah Danokalimutu ini berlanjut lagi pada saat anak yatim piatu tadi udah dewasa. Terus Atapolo datang lakan untuk menagih janji dari Atambupu. Dan pada saat Atapolo ini datang untuk memangsa anak tersebut, Atambupu itu sudah berusaha duluan ini untuk menyelamatkannya dengan cara kabur ke dalam perut bumi. Dan terlihat nggak cuma Atabupu sama anak tadi aja Wak yang juga terjun ke perut bumi. Melainkan Atapolo juga ikutan gara-gara dia ngejar anak itu. Akhirnya kok juga lah itu dia masuk ke dalam perut bumi. Belum selesai nih Wak ceritanya. Pada saat berada di perut bumi itu, Atapolo ini mengeluarkanlah air berwarna merah. Sementara Atambupu mengeluarkan air berwarna putih. Dan anak yatim piatu tadi mengeluarkan warna berwarna... Eh mengeluarkan warna... Mengeluarkan air berwarna biru di dalam situ. Jadilah itu danau tiga warna Wak. Atapolo yang di Danau Merah, Atambupu Danau Putih... Yang anak yatim itu yang di Danau Birunya. Itulah yang akhirnya ditemukan sama Bapak Belanda tadi mungkin. Nah dari cerita legenda inilah Wak yang kemudian masyarakat setempat sangat-sangat menghargai Danau Kelimutu. Jauh ditemukan dengan Bapak Belanda Van Sucielen tadi tuh loh. Danau Kelimutu ini telah lama dikenal oleh masyarakat adat suku Liyo Wak. Dan merupakan salah satu bagian terpenting dan tidak terpisahkan. Karena memang memiliki arti dan makna religius yang sangat melekat turun-temurun dalam adat istiadat mereka. Nah suku Liyo tadi merupakan suku terbesar di Kabupaten Nde tadi Wak. Dan ini juga meyakini bahwa Kelimutu adalah tempat sakral yang disebut dalam bahasa setempat Klieo Bisagia Wak. Yaitu gunung yang sakral. Mereka percaya Wak bahwa warna-warna pada Danau Kelimutu ini memiliki arti masing-masing. Dan memiliki kekuatan alam yang sangat dasyat. Kepercayaannya seperti gini. Jika selama hidup berlumuran perbuatan jahat, ya diakini juga setelah meninggal. Arwah-arwah ini akan menghuni Tiwu Atapolo yang berwarna merah pekat tadi. Kemudian Tiwu Atambupu yang berwarna putih ini merupakan tempat bersemayam-semayamnya. Arwah para tetua yang berhati lurus selama hidupnya Wak. Dan sementara Tiwu Nuwa Muriko Ofai tadi. Yang berwarna biru diakini sebagai istana arwah muda-mudi. Yang ketika hidup selalu menjadi sumber kegembiraan bagi sesama Wak. Dan mitologi ini adalah nasihat sekaligus juga peringatan berperilaku baik anak cucu dari Sukulio tadi dari masa kemasawa. Dimana petua ini harus ditaati agar kelap setelah meninggal rohnya itu bisa bersemayam di tempat nyaman. Yang tentunya dengan harapan. Di Tiwu Atambupu atau Tiwu Nuwa Muriko Ofai tadi. Di tempat dua putih dan biru ini. Dan orang Sukulio juga percaya bahwa setiap jiwa orang yang meninggal yang hendak menuju ke kelimutu akan melewati sebuah pintu yang disebut dengan Pere. Pere Konde atau pintu Konde Wak. Dimana di pintu ini setiap jiwa akan diperiksa lah gitu kayak status kelayakannya lah. Apakah pantas masuk ke kelimutu atau tidak gitu Wak. Jika dianggap belum layak Wak menurut mereka maka jiwanya ini akan keluar kembali atau hidup lagi lah gitu. Yang disebut dengan Konde Keda. Karena itu Wak meskipun memang sudah meninggal beberapa jam atau beberapa hari. Namun jika memang dianggap belum layak tadi jiwa ini akan disuruh pergi dulu lah gitu oleh Konde. Untuk kembali ke dunia dan hidup kembali. Keyakinan ini dibuktikan dengan kesaksian masyarakat setempat bahwa memang sering terjadi fenomena seperti itu di masyarakat Sukulio Wak. Dan dengan demikian bagi warga Lio Wak. Danau Kelimutu ini juga merupakan pusat religi asli para leluhur. Karena itu mereka harus menjaga harmoni dengan Danau Kelimutu. Perubahan warna Danau Kelimutu bagi masyarakat Lio ini juga bukanlah sekedar sebuah fenomena alam Wak. Tetapi juga sebagai sebuah isyarat atau peringatan akan sebuah bencana yang mesti mereka antisipasi. Dan mereka meyakini kalau perubahan warna Danau terjadi karena adalah itu ulah-ulah orang dari Sukulio yang kurang berkenan di hati Konde. Atau sang penguasa Kelimutu Wak. Nah jika air berubah menjadi warna merah Wak maka penduduk mulai berasumsi bahwa ada seni kejahatan atau sebuah bahaya yang akan terjadi. Dan jika hal itu terjadi warga Kelimutu itu biasanya akan mengadakan ritual Wak sebagai penangkal musibah yang mungkin akan terjadi ini. Dan ritual tersebut biasanya diadakan pada tanggal 14 Agustus. Dan dikenal dengan nama Ritual Patika II Bapu Atamatawa. Atau yang lebih dikenal dengan Ritual Patika. Dimana ritual ini adalah pemberian sesajian kepada leluhur di Danau Kelimutu. Yang memang dilakukan oleh masyarakat adat Sukulio sebagai bentuk penghormatan mereka kepada leluhur yang ada di Danau Kelimutu itu. Dan yang pasti ritual ini dipimpin oleh ketua adat setempat atau disebut dengan Mosalaki Pu'u Wak. Dan dilaksanakan di tempat khusus di sekitar Danau Kelimutu. Dimana ritual ini diawali dengan pemberian makan kepada leluhur berupa sesajian yang memang terdiri dari daging babi, nasi beras merah, sirih pinang, dan mukewa. Muke itu kayak minuman tradisional Pulau Flores. Dan kemudian para Mosalaki Pu'u meletakkan sesajian di atas batu yang menjadi kayak altar sesajian gitu lah. Diiringi dengan pengucapan doa oleh seorang perwakilan dari Mosalaki. Dan diakhiri dengan tarian Gawi Soda yang juga merupakan tarian khas dari masyarakat Liyowa oleh para Mosalaki Pu'u. Sambil mengelilingi lokasi altar sesajian tadi. Dan setelah proses ini selesai, upacara pun dilanjutkan di pelataran parkir Taman Nasional Kelimutu Wak. Yang diisi dengan tarian-tarian tradisional dan juga nyanyian dari sanggar seni yang ada di lingkungan masyarakat Liyo. Jadi untuk video kali ini tuh gak cuman sejarah aja nih Wak ya. Gak cuman asal-muasal aja tapi juga kita sandingkan dengan Indonesian Tradition dari Sekulio Flores. Oke Wak bangun. Aku kadang suka lah baca komen. Aku tuh antara itu tuh komen bagus apa gak ya? Aku tuh kalau denger kakak cerita ngantuk bisa tidur gitu. Iya. Berarti apa membosankan Wak sampai terkantuk? Apa memang enak didengar makanya bisa tertidur gitu? Aku juga agak confused gitu. Itu baik apa gak ya Wak? Coba lihat terus komen di bawah. Ngantuk ini tapi gak ada yang bilang ah bosan ngantuk. Alhamdulillah gak ada yang ngomong kayak gitu. Cuman aku suka ini yang ngantuk. Kalau misalnya ngantuk berarti agak ngebosanin gak ya? Enggak ya? Tolonglah komen di bawah kasih aku pencerahan. Biar aku juga menyampaiannya biar kalian gak tekan tuh. Karena di pikiran aku kalau aku mendengar sesuatu yang ngantuk berarti tuh ngebosenin. Tapi kalian komennya pake emote love. Bukan emote yang zet-zet itu. Komen aja Wak ya. Oke Wak jadi itu tadi sedikit cerita dari asal-muasal Danau Kelimutu beserta legendanya. Aku sangat berharap informasi yang aku sajikan ini dapat menambah sedikit lah ya wawasan kalian. Tentang wisata alam unik yang berada di negara tercinta kita ini Wak. Aku sendiri sih belum pernah kesana Wak. Tapi ini harus dimasukkan ke list traveling memang. Dan mungkin juga ada wawak yang udah pernah pergi kesana. Atau bahkan ada nih wawak yang tinggal di dekat daerah situ. Boleh banget Wak ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga kalian bisa banget tambahin informasi seputar Danau Tiga Warna atau Danau Kelimutu ini yang tidak aku sampaikan disini Wak ya. Dan mohon maaf sekali juga kalau misalnya ada salah-salah penyebutan untuk keluarga Flores. Silahkan teman-teman bisa koreksi di kolom komentar di bawah. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Buat kalian yang pengen mendapatkan koleksi Pashmina dari Salita Benda di Omara bisa langsung klik link di description box di bawah. Kita hanya melayani via Shopee dan untuk Owa Malaysia yang mungkin juga pengen memiliki ini bisa di WhatsApp aja dulu. Karena kita masih pengajuan di Shopee belum bisa-bisa. Nggak tau aku kenapa. Dan juga seperti biasa kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-data dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tau kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tau informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.